Pengejarak kondang Hotman Paris pasang badan terkait kasus terputusnya jari kelingking seorang bayi perempuan saat menjalani perawatan di rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Kasus terlukanya bayi berinisial AR yang berusia 8 bulan itu tengah menjadi perbincangan publik. Melalui akun Instagram pribadi, Hotman Paris menyebut bahwa ibu Sri Wahyuni yang merupakan ibu daerah telah menghubungi dirinya. Hotman Paris menegaskan bahwa kejadian tersebut jelas menimbulkan kerugian besar. Pada unggahan sebelumnya, Hotman Paris sempat membagikan sebuah video Sri Wahyuni yang menyampaikan permohonan bantuan. Bahkan Sri Wahyuni meminta pertolongan kepada Hotman Paris untuk menyelesaikan kasus tersebut secara hukum. Sebelumnya diketahui, Hotman Paris juga sempat menyebut bahwa dirinya siap untuk bertemu dengan keluarga korban. Sementara itu, pihak rumah sakit diketahui sudah melakukan tindak lanjut atas hal tersebut. Oknum perawat berinisial DN yang lalai itu diketahui telah dinonaktifkan sementara oleh pihak rumah sakit. Muksin selaku Wakil Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang mengatakan bahwa status perawat tersebut bukan perawat tetap. Bahkan ia juga telah bekerja selama 18 tahun lamanya di rumah sakit tersebut. Muksin menjelaskan bahwa pihak rumah sakit langsung melakukan penanganan setelah mengetahui bahwa jari kelingking AR putus karena tergunting. Diketahui AR lantas menjalani operasi selama 1,5 jam untuk melakukan penyambungan jari dan hingga kini masih terus menjalani perawatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!